Pemerintah Kota Paikumbu mulai mensosialisasikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk usia 6 hingga 11 tahun di sekolah dasar yang ada di Kota Paikumbu. Sosialisasi ini dimulai dengan memberikan pengarahan kepada kepala sekolah dan orang tua terkait manfaat vaksinasi COVID-19. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan P3 Dinas Kesehatan Kota Paikumbu, Fatma Nelly, mengungkapkan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun ini nantinya akan dilakukan setelah adanya instruksi dari Kementerian Kesehatan. Tidak hanya itu berdasarkan instruksi dari Kementerian Kesehatan untuk vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun ini harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya vaksinasi COVID-19 untuk lansia sudah mencapai 60 persen, selain capaian vaksinasi COVID-19 di daerah tersebut sudah 70 persen. Dari data Dinas Kesehatan Kota Paikumbu, ada sekitar 14.160 anak yang akan divaksin secara bertahap, dimulai dengan anak usia 7 hingga 11 tahun. Jadi karena ini menyangkut anak-anak, tentu persiapan fisik dan mentalnya tentu kita perlu pikirkan. Untuk itu, pada tahap ini kita baru tahap sosialisasi. Kita mensosialisasikan kepada orang tua. Dan kita tidak berani memfaksin anak kalau orang tuanya tidak izin. Jadi tetap yang utama itu adalah izin orang tua. Nah untuk itu, mulai dari hari Senin kemarin, itu kita sudah melaksanakan sosialisasi terhadap wali murid yang dimulai terlebih dahulu terhadap kepala sekolah yang ada di Kota Paikumbu. Jadi kita rendahkan dengan wali murid. Hingga saat ini vaksinasi COVID-19 di Kota Paikumbu sudah mencapai 82 persen untuk dosis pertama dan 63 persen untuk dosis kedua. Dari Kota Paikumbu, Ikhlasul Isan, Dianai TV Dari Kota Paikumbu, Ikhlasul Isan, Dianai TV Terima kasih.